Ada busri, segala ya. Mari kita diskusi sama-sama lah, saya pikir begitu saja. Baik, kita mulai saja karena ini adalah, jadi kita berharap nanti peserta dapat mengenali endapan kuartair barik dari kitra, peta geologi maupun di lapangan, kemudian manfaat geologi kuartair yang mendukung bidang ilmu yang lain. Ini saya cuma mengambil contoh kasus dari geo-argeologi dan antropocene. Kemudian, mampu memahami konsep. Nah, konsep ini sebetulnya saya mencoba menggabungkan. Jadi kalau kita sering menyebut konsep the present is the key to the past, namun sebetulnya kalau kita mau mengambil manfaat dari konsep itu adalah the past and the present is the key for the future. Jadi ini kita mencoba mengambil manfaat dari konsep ini. Karena buat apa kita melihat the past dari the present? Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat the future from the past and the present. Ini istilah kuartair saya kira nggak mau saya berpanjang lebar, cuman yang ingin saya highlight di sini bahwa kuartair itu ada perubahan. Kalau dulu orang mendengar kuartair itu 1,8 juta tahun yang lalu. Kalau kita pergi ke Museum Sangiran itu, kalau kita lihat formasi breksi bawah dari formasi utang. Hari ini ada materi yang di-share, Pak. Ada materi yang di-share atau PowerPoint? Ada, Pak. Itu sudah saya kirimkan kemarin. Ya, ada link-nya, Pak. Pak Bapak. Nanti boleh dibagi. Ini yang saya tampilkan dari sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dahulu orang menganggap kuartair itu 1,8 juta tahun. Pernah menjadi 2,2 juta tahun. Kalau teman-teman arkeologi itu sampai sekarang masih banyak yang berkata kuartair itu 1,8 juta tahun. Jadi kalau saya diminta mereview beberapa jurnal-jurnal dari arkeologi itu, mereka sering membatasi kuartair menjadi 1,8 juta tahun yang lalu. Sehingga kalau kita pergi ke Musium Saringiran itu masih banyak tertulis oh, endapan breksi bawah formasi pucangan umur 1,8 juta tahun yang lalu. Itu tidak lebih karena kita dahulu pernah mengatakan bahwa awal dari kuartair itu 1,8 juta tahun yang lalu. Tapi kalau kita melihat yang sekarang, kuartair itu ya banyak pendapat. Tapi di antaranya sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi 2,588 juta tahun yang lalu. Ini salah satu pendapat. Tetapi intinya saat ini kita sudah mengatakan bahwa kuartair itu dimulai dari sejak 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi awal glasiasi itu. Glasiasi terakhir maksudnya. Nah, ini menjadi penting ya, geologi kuartair. Karena memang ini adalah proses-proses geologi yang langsung bersinggungan dengan manusia. Jadi bencana alam dan sebagainya. Nah, ini salah satu yang bisa kita lihat dari proses-proses geologi kuartair saat ini. Jadi kalau kita melihat di Amerika, grup kuartair geologis itu adalah suatu grup yang besar sekali. Kenapa? Karena baik kebencanaan sumber daya kuartair kayak air, kemudian geologi teknik, itu semua berada di bawah grup geologi kuartair. Tapi kalau kita lihat di Indonesia kelihatannya kuartair itu seperti membentuk grup sendiri, kemudian hidrogeologi punya grup sendiri, kebencanaan punya grup sendiri, sehingga kuartair itu menjadi seolah-olah kecil. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di tempat lain, kuartair itu sangat besar. Dan kalau kita ingat, di USGS, kuartair itu pernah berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu artinya apa? Primer sudah tidak ada, secondary sudah tidak ada. Kan kita jarang sekarang bercerita tentang primary geologis atau secondary geologis. Terseri geologis dulu booming, termasuk di Indonesia, kemudian sempat hilang di USGS. Jadi kita pernah mengatakan bahwa terseri itu dianggap sudah tidak ada lagi. Kalau kita ingat, sehingga peta-peta geologi kita yang di tahun setelah 2013, kalau nggak salah sampai 2018, itu kodeifikasi T, T itu terseri, itu dihilangkan. Jadi yang digunakan adalah paleogen dan neogen. Saya masih ingat itu jadi kodenya P dan N. Nah sekarang USGS juga kembali ada terseri. Jadi nanti apakah di Indonesia terutama di badan geologi menyesuaikan nggak istilah terseri diadakan lagi. Tapi kuartairnya nggak pernah dihapus. Jadi kuartairnya sejak muncul itu sampai sekarang tetap menjadi suatu bagian dari grup geologi yang kuat sampai sekarang. Jadi primary sudah hilang, secondary sudah hilang, terseri pernah hilang. Menurut saya kuartairnya tidak pernah hilang, terus eksis. Nah, ini adalah proses-proses besar yang terjadi sejak zaman Pleistocene. Ada glasiasi, ada interglasiasi, ada endogen, ada exogen, dan ada aktivitas vulkanik. Banyak orang menganggap ini adalah penciri Pleistocene. Padahal sebetulnya ini penciri hampir semua interval waktu geologi. Jadi tidak hanya Pleistocene saja, hampir semua interval waktu geologi itu dicirikan oleh proses-proses ini. Jadi ini yang penting. Nah, sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kuartairnya kita, ini salah satu contohnya. Sebetulnya kalau kita mencoba melihat proses alam itu ada suatu siklus. Memanas, mendingin, itu ada satu siklus. Nah, misalnya kalau kita lihat ini ada Eosin Optimum, ada suatu proses memanas pada zaman Eosin yang sangat panas. Sampai Delta T-nya 12 derajat dari Delta T yang sekarang. Delta T itu beda suhu temperaturnya itu 12 derajat dari beda suhu yang sekarang. Itu kan cukup panas sekali. Apa akibatnya? Akibatnya pada waktu Eosin itu banyak terumbu yang punah, nggak bisa terumbu kerang hidup pada suhu yang sangat panas. Yang bertahan adalah kelompok-kelompok bentik, foraminifera, terutama numulites. Sehingga kalau kita melihat gamping Eosin itu hampir semuanya isinya numulites. Kemudian mendingin, bumi mendingin kembali, koral kembali muncul pada saat oligosin, sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat seperti itu, kemudian pernah memanas, mendingin memanas. Nah, kalau suhu 0 derajat itu di sini, kalau kita lihat di sini 0 derajat itu berada di sini, ini kondisi yang sekarang ya, Delta T 0 derajat itu kondisi sekarang. Nah, kapan mulainya Pleistocene? Nah, kita lihat di sini. Yaitu pada waktu ini, mulai glasias itu dianggap di sini. Ketika suhunya kurang dari 0 derajat. Kurang Delta T-nya, minus. Delta T-nya mulai minus. Ini ditarik di sini. Padahal di sini, Delta T sempat naik lagi. Nah, 1,8 itu terjadi ketika kita menariknya dari sini. Dari sini, ketika ini naik, turun, kita tarik dari situ. Kemudian penelitian semakin detail, terus Delta T kita mundurkan, pada waktunya kita mundurkan, dan sekarang kita yakin glasias itu 2,588. Saat ini. Mungkin nanti bisa berubah lagi. Karena ilmu pengetahuan itu sangat dinamis. Nah, demikian juga kalau kita lihat di sini. Kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi selama kuartal. Ini adalah ribu tahun yang lalu. Dari 350 ribu tahun yang lalu sampai sekarang. Kita bisa melihat perubahan-perubahan suhu, ada suatu siklesitas. Siklesitas, siklesitas. Nah, memang Pleistocene terutama, itu ketika kita lihat di sini, Delta T-nya negatif. Artinya lebih dingin daripada kondisi sekarang. Tetapi pernah juga memanas. Jadi kita bisa melihat adanya siklus memanas, mendingin, memanas, mendingin, memanas, mendingin, memanas, mendingin. Hingga sekarang kita memanas. Jadi, kalau saya kadang memberi pengantar kuliah saya, saya sering berkata bahwa kemungkinan Holocene itu bukanlah greenhouse yang sesungguhnya secara geologi. Holocene itu adalah siklus memanas masih di zaman S. Jadi, kita masih berada di zaman glasiasi. Cuma trendnya seperti yang terjadi sekitar 120 ribu tahun yang lalu, ini sempat memanas. 250 ribu tahun sempat memanas. 350 ribu tahun yang lalu sempat memanas. Jadi, sebetulnya mungkin sekarang kita sedang memanas dalam suatu trend mendingin. Jadi, trend besarnya masih mendingin, cuman kita sedang kembali memanas. Jadi, saya enggak. Karena apa? Karena sebuah trend glasiasi, kalau kita lihat di siklus diagramnya Hock, dalam, kalau kita melihat perubahan static curve, itu sebuah periode glasiasi itu tidak berhenti dalam 2,5 juta tahun. Periode glasiasi yang pendek itu paling tidak 4,5 juta tahun. Jadi, kalau begitu, ya kemungkinan ini masih glasiasi. Hanya saat ini sedang ada pemanasan dalam suatu fase glasiasi. Jadi, saya berpikir, ini seperti kalau pepatah awal keperibahasa mengatakan ada kemarau di musim hujan atau ada hujan di musim kemarau. Kira-kira gitulah. Jadi, ini kira-kira ada kemarau di musim hujan. Masih musim hujan, tapi ada panas di musim hujan. Saya menganggap seperti itu. Karena sebetulnya kalau dilihat dari trend, Holocene itu masih mengikuti trend-trend glasiasi sebelumnya. Dan kalau kita pikir bahwa di Holocene itu si level rise terus, ternyata tidak. Ini kalau kita lihat ya, kapan mulai terjadi Holocene? Sekitar 11 ribu tahun yang lalu, kita berada di sini. Nah, di sini saja kita bisa melihat bahwa selama Holocene itu si level pernah rising dan drop, rising lagi, drop, rising lagi, dan drop. Ini yang kebetulan saya pernah mencoba melihat bahwa ada beberapa penelitian terutama tentang endapan tsunami. Ada endapan tsunami di saat Holocene. Saya berpikir, kalau tsunami itu tentunya struktur sedimennya sangat unik. Tapi kalau struktur sedimennya baik-baik saja, sedimen yang baik-baik saja, saya berpikir jangan-jangan ini bukan tsunami, tetapi adalah rising si level ketika Holocene terjadi pemanasan yang lebih panas daripada sekarang. Jadi dalam kisaran 11 ribu tahun yang lalu saja, si level pernah rising sampai 5 meter dari muka laut yang sekarang. Drop lagi, rising lagi, drop lagi, rising lagi. Jadi, kita bayangkan kalau rising 5 meter saja, Jakarta semuanya tenggelam, Semarang semuanya tenggelam. Namun tidak berarti itu terjadi tsunami. Jadi apa kalau kita lihat, hal terpenting dari kuartal, hal terpenting dari ketika kita mempelajari geologi kuartal itu adalah, menurut saya, adalah kemunculan manusia. Karena saya memang bukan peneliti aplikasi geologi kuartal, saya lebih ke kuartal-kuartal rasik, kita berbicara tentang Homo erectus dan sebagainya. Jadi manusia muncul di zaman kuartal. Kata manusia ini tanda petik. Tanda petik. Paling tidak kita menyebut Homo erectus muncul pada zaman kuartal. Jadi itu yang terjadi. Dan berkembang dari Homo erectus, menjadi sampai kemunculan Homo sapiens. Jadi perkembangannya luar biasa. Dari arkaik, tipikal, progresif, dan seterusnya. Nanti kita bahas-bahas sedikit. Jadi kuartal ini sangat dinamis, ada perubahan muka laut, perubahan iklim, pergerakan lempeng yang aktif, vulkanisme, gempa bumi, longsor, sedimentasi, ablasi pantai, banjir. Ini dinamika kuartal. Namun sesungguhnya, sebelum kuartal pun, ini sudah terjadi. Dinamikanya ada yang lebih besar daripada zaman sekarang, mungkin ada juga yang lebih kecil dari zaman sekarang. Tetapi ini bukanlah suatu proses yang baru. Bukan sesuatu pengciri utama. Nah, sekarang kita membayangkan saja apa yang terjadi pada waktu plistosim. Jadi kuartal dibagi menjadi plistosim dan polosim. Nah, kita membayangkannya bahwa O pada waktu plistosim itu, suhu delta T pernah turun sampai 8 derajat dari suhu yang sekarang. sea level pernah drop sampai 120 meter dari laut yang sekarang. Kan kita membayangkannya seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini, yang biru itu laut dalam, yang agak hijau muda itu laut dangkal. Maka kita bisa membayangkan bahwa dangkal yang di bagian barat di Indonesia ini tentunya semuanya expose pada waktu sea level drop sampai 120 meter dari muka laut yang sekarang. Sehingga ini membentuk suatu daratan. Nah, konsep daratan yang terbentuk inilah yang menggiring teori migrasi Homo erectus dan mamalia dari Afrika sampai ke Australia. Karena di sini kita menjumpai adanya lorong dari Jawa sampai ke Australia. Jadi, seperti itu. Kalau kita simulasikan turun 120 meter, maka kita akan membentuk suatu daratan yang luas. yang menghubungkan banyak benua-benua. Nah, apa? Itu juga sebetulnya yang kekuatan kita kalau kita berbicara dengan bidang studi lainnya. Misalnya ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari biologi ketika saya sedang berada di Pulau Maratua, mereka bingung kenapa di Pulau Terpencil itu ada monyet. Endemik monyet. Nah, ini migrasi dari mana ya? Saya coba memberi gambar ketika kita melakukan survei sonding untuk melihat dasar lautnya. Saya mencoba mencari titik terdangkal yang kira-kira bisa menjadi jembatan ketika sea level drop. Sehingga migrasi dari Asia ke Pulau Maratua itu muncul. Jadi, itu sangat-sangat sederhana sebetulnya. Kalau bagi geologi itu mudah sekali. Oh, migrasi mamalia, primata, primata dari Pulau Kalimantan menuju ke Kepulauan Maratua, Kakaban, Sangaladi, dan sebagainya itu melewati mana itu gampang sekali kita rekonstruksi kalau kita biasa menggunakan 3D surface dari data dasar lautnya. Nanti bisa kita disimulasi dengan menurunkan muka lautnya. Nah, sekarang ini yang sederhana ini buat adik-adik mahasiswa. Mana yang kuartir? Ini kan sederhana. Kita melihat ini cerita satret lenset band 457 daerah Yogyakarta. Nah, ini gunung merapi. Ini pegunungan menoreh. Ke arah sana, ke arah pegunungan dieng. Nah, kita lihat sebetulnya kenampakan morfologi kerucut yang masih utuh kayak gunung merapi ini jelas menggambarkan ini kuartir. Sedangkan kenampakan bentuk sirkuler, gunung apikan bentuknya sirkuler. Ini kita menjumpai sirkuler. Ini di pebukitan menoreh. Ada sirkuler ini yang dulu saya sebut sebagai gajah barat. Ini gunung ijo di timurnya. Ini bentuknya sirkuler. Sorry, maaf. Dan ini pegunungan menorehnya. Ini juga harusnya sirkuler seperti ini, tetapi terpotong. Terpotong seperti ini, sisi utara hilang. Nah, kenampakan sirkuler-sirkuler yang sudah terpacung, tererosi kuat, hilang kerucutnya. Ini mencirikan batuan tersier atau lebih tua dari itu. Sedangkan yang masih kerucut ini adalah enggak kuartir. Sehingga kita bisa melihat oh ini adalah tinggian, ini adalah sumber dari banyak kuartir di bawah. Nah, ini yang unik ini. Ini adalah komplek Gunung Gendol ini. Dulu ini diartikan merupakan longsoran dari Gunung Merapi oleh Van Bemelen. Gunung Gendol ini kuburan Cina di jalan ke arah Muntilan. Tapi ketika saya dan Pak Lukas pernah dating di sini, ini keluarnya sekitar 1,8 juta tahun. Jadi jauh lebih tua dari Merapi, namun jauh lebih muda daripada menoreh. Jadi Pak Lukas yang melakukan dating ini. Jadi ini kelihatannya bukan longsorannya Merapi. Nah, ini di daerah Dieng. Di daerah Dieng ini secara morfologi lebih komplek. Tapi tetap kita bisa melihat bentuk kerucut-kerucut yang masih sempurna. Yang mencirikan ini adalah kuartir. Mungkin ada beberapa yang sudah terpacung seperti ini. Tapi ini masih kuartir. Sedangkan yang sudah betul-betul secara morfologi terubah, seperti di daerah Dieng yang sisi utara ini, dan juga di sisi selatan ini, ini menggambarkan batuan-batuan yang sudah berumur tersier. Atau lebih tua dari itu. Nah, ini peta pulau Jawa. Jadi kalau tadi melihat membandingkan Merapi dan pegunungan menoreh, kemudian di Dieng. Satu komplek ada yang tersier, ada yang kuartir kok di Dieng. Tadi kan beda. Merapi lebih ke timur, menoreh lebih di barat. Nah, sekarang di pulau Jawa ini masih bisa kita kenalilah. Jadi kalau kita menjumpai kenapakan-kenapakan yang kerucut, bagus seperti ini. Ini umumnya adalah kuartir. Ada Gunung Muria, ada Sindoro Sumbing, ini Sindoro Sumbing, Merapi Merbabu, Telomoyo Ungaran, Terus Gunung Wilis, Gunung Wilis, Gunung Lawur, dan seterusnya. Ini menggambarkan gunung-gunung yang kuartir, kelihatan bagus. Termasuk delta, sistem deltanya. Ini sistem-sistem delta kuartir masih bisa kelihatan bentuknya bagus pada endapan kuartir. Nah, sedangkan yang sudah hilang, terpacung, ini diarah batuan karbonat. Karbonat terbentuk di laut, dia sekarang sudah terangkat, dan sebagainya. Ini menggambarkan batuan-batuan tersier yang bisa kita amati di beta. secara kita melihat citra satelit. Nah, ini peta. Ini saya menunjukkan sangiran, karena sangiran unik. Batuannya berumur kuartir, umumnya berumur kuartir, ini ada kodenya Ki, ini kuartir, tapi dia terbentuk dome. Jadi secara tektonik komplek, dia sudah membentuk doming, ada kenampakan lipatan, dan sudah tererosi. Nah, di sini memang hukum tadi, kalau kuartir itu masih merupakan kerucut yang masih utuh, tidak berlaku di sangiran. Karena ini sudah memetuk dome yang tererosi, namun batuannya masih berumur kuartir. di sini ada formasi kabuh, formasi pujangan, dan yang paling atas ada pujangan. Pujangan, kabuh, dan otopuro. Maaf. Nah, sekarang apa yang kita lihat di lapangan untuk melihat batuan ini, kuartir atau bukan? Yang pertama, Pleistocene itu dicirikan oleh agennya glasiasi. Kalau kita berada di daerah lintang tinggi, ya ada gletser. Ini yang paling enak. Buat kita lihat, oh ini, apa? Nah, ini gletser, ada tipe benua, tipe gunung, dan sebagainya. Ini foto-fotonya. Tetapi ketika kita berada di Indonesia, walaupun kita berada di zaman glasiasi, di zaman S, itu di Indonesia tidak terjadi S-S seperti yang terjadi di daerah lintang tinggi. Indonesia tetap baik seperti sekarang saja sebetulnya. Hanya delta T-nya lebih turun. Tapi turunnya tidak sanggup, kalau misalnya turun 8 derajat, itu tidak sanggup merubah temperatur sekarang yang rata-rata mungkin 26, dikurangi 8, hanya 18, atau paling hanya 10 derajat. saja menjadi S. Sehingga di Indonesia tidak kita jumpai endapan-endapan gletser, kecuali kalau kita berada di Papua. Di Papua itu dari PlayStation sampai sekarang masih ada gletser. Nah, apa yang kita lihat di Indonesia? Kalau bagi adik-adik mahasiswa, sebetulnya zaman S itu, kalau banyak orang berkata, oh zaman S itu suhunya basah, temperatur dingin. sebetulnya tidak. Zaman S itu suhunya kering. Jadi, kandungan uap air, kelembaban air di udara itu sangat kecil. Kalau kita mau bukti, silakan adik-adik mahasiswa, kalau masuk kamar ber-AC di hotel, silakan mencoba menjemur handuk basah atau baju basah. Kalau pergi ke lapangan, bajunya dicuci di kamar mandi, terus dijemur saja di situ, taruh di bawah AC. Itu dalam waktu yang cepat bajunya kering. Atau, kalau nggak percaya, naik mobil, tangannya basah, tempelkan dekat AC. Itu dengan cepat, tangan kita menjadi kering. Bahkan kulit kita menjadi keriput. Kenapa menjadi keriput? Karena itu tadi, uap kelembaban di tangan kita akan tersedot keluar karena udaranya sangat kering. Nah, proses evaporasi yang sangat tinggi, proses pembentukan apa, menyedot uap air dengan cepat ini, ini akan menghasilkan sedimen-sedimen yang unik. Sedimen yang unik. Di antaranya apa? Ada batu garam atau roksop. Jadi, mirip kalau kita lihat pergi ke Madura atau di beberapa tempat di Jawa Timur panturannya, itu ya, itu bagaimana air laut diuapkan kemudian kita jumpai endapan garam mirip seperti itu. Hanya pada waktu glasiasi, proses evaporasi itu terjadi secara natural dan cepat. Sehingga kita bisa menjumpai halib batu garam yang sebarannya cukup luas. Yang kemudian gipsum. Gipsum ini juga proses evaporasi yang tinggi. Sering kita jumpai sedimen mengandung gipsum, ini berarti terjadi evaporasi tinggi dan evaporasi tinggi itu sering dikaitkan dengan glasiasi. Kemudian ada travertine. Kalau travertine ini evaporasinya terjadi pada material yang mengandung kalsium karbonat, CaCO3. Apa ya, travertine itu apa ya, kalau di di bayat atau di banyak tempat di Jawa terutama atau bahkan juga di Sulawesi saya juga sering lihat, kalau terjadi evaporasi besar, terjadi kongresi dari kalsium karbonat, kalau dia itu merengkel, kalau orang jauh nyebutnya merengkel, kalau dia membentuk bongkaan-bongkaan kecil ataupun besar, isolated, lokal, itu kita sebut sebagai kalici. Bentuknya kayak jahe sehingga kita menyebutnya kalici. Tetapi kalau dia membentuk satu layer yang menerus, ini kita sebut sebagai kalkrit. Jadi ada istilah kalkrit, ada istilah kalici. Nah itu nanti kalau di sangiran orang sering menghubungkan itu dengan greenspan. Jadi ini contoh gambarnya, ini gebsom, ini halid, dan tapi ya di sangiran sering kita menyebutnya sebagai greenspan. Ini sering dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi perubahan dari formasi pucangan ke formasi kapuh itu sering di diberi batas adanya greenspan ini. Jadi ini adalah pucangan masih kapuh dan ini ada greenspan. Walaupun sebetulnya greenspan ini bukan satu lapis yang menisahkan antara pucangan dengan kapuh. Kalau saya lihat di banyak tempat, di daerah Trinil misalnya, itu lapisan greenspan ini berlapis-lapis. Kenapa? Karena evaporasi yang tinggi selama Pleistocene itu tidak hanya terjadi sekali. Tadi saya tunjukkan dalam grafik yang kuat, maka evaporasi akan sangat kuat. Kalau kita memiliki banyak glasiasi selama Pleistocene, jadi si level rise, drop, rise, drop, terjadi beberapa kali glasiasi, maka greenspan yang kita jumpai juga beberapa lapis. Di Trinil paling tidak saya jumpai empat lapisan besar greenspan. Kalau kita berada di dekat museum Trinil terus sampai ke Bengawan Solo. Nah, ini juga ternyata kalau kita melihat trend glasiasinya juga sama. Sepanjang Pleistocene ternyata ada empat glasiasi besar Pleistocene. Sehingga pembentukan greenspan dengan pembentukan glasiasi ini menurut saya ekivalen. Dan ini bisa dijadikan menurut saya bisa dijadikan dasar untuk melakukan korelasi. Korelasi stratigrafi berdasarkan greenspan. Karena kalau kita anggap bahwa evaporasi secara global terjadi di mana-mana, sebarannya juga akan luas, maka greenspan ini bisa dijadikan dasar korelasi. Luar yang kita bisa membuat empat zona Pleistocene berdasarkan greenspan, paling tidak di Sangerang dan Trinil. Ini saya kira bisa membantu banyak teman-teman di dunia arkeologi. Kemudian juga ada mudcrack. Mudcrack ini jelas, kalau evaporasi tinggi, maka sedimen-sedimen dengan mudah akan membentuk mudcrack seperti ini. Ini ada sedikit perbedaan, ini adalah mudcrack di darat, kalau kita lihat di sini, bentuknya akan cekung kalau dia berada di darat. Kalau di dalam sedimentologi, endapan laut juga bisa membentuk mudcrack. Tapi kalau di dalam laut, mudcracknya akan cembung. Kenapa cembung? Karena cracking pada dimen laut itu terjadi karena proses pengisian fluida ke dalam sediment. Sedangkan cracking pada mud di endapan darat terjadi karena proses pelepasan fluida akibat evaporasi yang tinggi. Sehingga dia akan cekung, karena fluidanya hilang. Sedangkan kalau di laut, dia justru cembung, karena dia terisi oleh fluida, dia akan mengembang. Itu tadi perbedaan mudcrack di darat dan di laut. Kemudian juga kita bisa melihat dari strategic pattern, ada questioning upward, finding upward sequence, jadi kita bisa melihat apakah dia rise atau drop. Dan coral fasces, ini juga jarang digunakan, tetapi sebetulnya coral fasces ini bagus untuk melihat perubahan iklim. Kenapa? Karena sebetulnya di Indonesia banyak sekali batuan kuarter yang tersingkat. Kalau kita pergi ke Nusa Tenggara, baik timur maupun barat, terutama di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di Sulawesi, kemarin waktu dengan Pak Salahudin, kita bermain-main ke Luwuk. Itu kita jumpai betul-betul banyak batu gamping berumur kuarter sudah membentuk empat level teras di daerah Luwuk. Itu luar biasa sekali. Terangkat dengan cepat. Nah, fasiesnya itu bisa menggambarkan perubahan iklim. Bagaimana kita melihatnya? Sederhana saja. Jadi, di dalam sebuah terumbu karang, itu ada zoning. Kalau platformnya bagus, itu akan terjadi zoning. Zoningnya gimana? Yaitu terumbu karang yang bentuknya kayak otak, bulat-bulat. Orang menyebutnya sebagai masif koral. Koral yang bentuknya kayak otak itu, itu misalnya kayak hexagonaria, gitu kan. Itu dia akan tumbuh di bagian atas. Karena bisa bertahan terhadap wave. Jadi, dia bisa berada di atasnya wave base. Ini kok di dalam James M. Borgui digambarkan seperti ini. Jadi, kalau ada wave base, di atasnya ini akan tumbuh koral yang masif. Di bawahnya wave base akan muncul koral yang branching. Kenapa? Branching ini kalau dia mencapai wave base, dia akan patah. Sehingga dia berada di bawah wave base. Ini misalnya ada agropora, porites, itu branching. Dan yang di bawah yang platy, platy itu plat kayak cawan gitu. Misalnya kayak fumia, meandrina, itu bentuknya agak platy. Itu berada di paling bawah. Jadi, kalau saya buat gambaran, ini adalah zona A, yang platy ini A, di bawahnya ini adalah yang branching, zona B, dan di atasnya ini yang masif, zona C. Maka, kalau secara stratigrafi saya jumpai A, B, C itu normal. Tapi kalau A langsung menjadi C, jadi ada zona platy berubah menjadi masif coral, ini berarti apa? Itu menunjukkan C-level drop dengan cepat. Kenapa? Karena dari A langsung C, jadi C-level drop. Kalau C-level drop itu biasanya berhubungan dengan glasiasi. Jadi glasiasi akan menciptakan C-level drop. Jadi, kita bisa mengenali endapan-endapan kuarter ini baik dari satelit maupun juga dari lapangan. Hanya jujur saya akui, kalau kita mencoba mencari dimanakah kontak antara endapan pliosin dengan plistosin itu banyak berhasilnya dengan pengamatan biostratigrafi paling tidak itu. Biosratigrafi pliosin plistosin itu cukup bagus. Kita bisa melihat oh ini sudah masuk plistosin ini masih pliosin mau menggunakan molusca menggunakan koral maupun menggunakan flangton dan nano itu biostratigrafi untuk memisahkan antara pliosin plistosin cukup bagus. Tetapi kalau kita mencoba mencari di Indonesia ini challenging dimanakah kontak antara batuan plistosin dengan holosin nah ini yang challenging sulit sulit sekali kita mencoba membedakan mana yang holosin dan mana yang plistosin disini kita banyak dibantu oleh teman-teman arkeologi karena arkeologi itu tidak ragu-ragu melakukan dating jadi teman-teman arkeologi dan vulkanologi sebetulnya arkeologi dan vulkanologi itu sering tidak ragu-ragu melakukan dating nah dari dating itu sering kita baru bisa membedakan mana yang plistosin mana yang holosin jadi ini ini keuntungannya nah saya masuk ke situ sekarang ada istilahnya geo-arkeologi dan arkeo-geologi ini penting karena banyak orang sering keliru geo-arkeologi itu adalah penggunaan keilmuan geologi untuk kepentingan arkeologi jadi saya menggunakan stratigrafi untuk arkeologi itu geo-arkeologi saya menggunakan geomorfologi untuk arkeologi itu geo-arkeologi tetapi arkeo-geologi adalah penggunaan keilmuan arkeologi untuk kepentingan biologi jadi misalnya tadi arkeologi melakukan banyak dating terus kita pakai untuk kepentingan stratigrafi kita nah itu adalah arkeo-geologi saya masuk ke situ mari kita lihat bagaimana kita melihat geo-arkeologi ini kalau kita mau masuk ke dunia itu geo-arkeologi itu maka yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana kita mencoba menggabungkan priorisasi arkeologi dengan priorisasinya geologi ini yang penting karena arkeologi jarang bicara Pleistocene Holocene Antropocene jarang mereka akan berkata mana paleotikum bawah mana paleotikum tengah mana mesolitikum mana neolitikum zaman perunggu zaman besi zaman sejarah sejarah kuno pasca era klasik hingga modern ini yang harus kita lihat jadi kita harus menggunakan dimensi waktu mereka kalau kita menggunakan dimensi waktu kita untuk kepentingan arkeologi ini agak sulit nah ini sekedar saya mencoba membuat korelasi jadi kalau kita lihat disini prasejarah karena kalau kita berbicara arkeologi itu kan startingnya manusia kalau kita berbicara geologi itu startingnya bumi bumi starting 4,6 miliar tahun yang lalu sedangkan manusia baru starting kira-kira 2,5 juta tahun yang lalu jadi Pleistocene menjadi awal prasejarah terutama pada zaman batu paleolitikum bawah paleolitikum tengah hingga paleolitikum atas ini masih Pleistocene atau orang sering menyebutnya Mesolitikum nah ketika masuk ke Neolitikum zaman batu muda ini sudah mulai masuk ke Holocene ketika sudah masuk ke zaman Purunggu zaman besi ini sudah betul-betul Holocene apalagi ketika sudah masuk ke zaman sejarah ini yang harus kita lihat dimensi waktunya ketika kita mencoba menggunakan ilmu geologi kita untuk membantu teman-teman di arkeologi nah ini beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kuartar yang penting bagi teman-teman arkeologi ada zaman Paleolitikum kita berbicara ada manusia purba sudah kita jumpai peralatan-peralatan yang kita sebut sebagai artefak baik itu kampak dan sebagainya kemudian dahulu zaman saya SD itu ada istilah Megantropus Paleo Javanicus Piticantropus Erectus Mojokertonensis Robustus Homo Soluensis dan sebagainya sekarang semuanya menjadi Homo Erectus kita menyebutnya sebagai Homo Erectus jadi tidak banyak digabung jadi Homo Erectus ini semua terjadi pada zaman Paleolitikum nah ini adalah tools yang mereka buat selama Paleolitikum nah ini gambarnya nah saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman arkeologi karena mereka ketika menjumpai batuan yang runcing seperti ini terus disebut artefak runcing artefak dan mereka sering menyebut artefak itu sebagai rizang atau cer padahal belum tentu silika cer jadi ketika kita menjumpai batuan yang getas runcing tajam orang teman-teman arkeologi sering menyebutnya cer dan itu sering dihubungkan dengan artefak itu belum tentu juga kalau di geologi orang sering menyebut church itu berhubungan dengan radiolaria radiolaria church jadi proses silisifikasi pada organisme laut dalam kalau di arkeologi enggak pokoknya dia silikat runcing tajam seperti ini kenampakannya kadang transparan atau translucent ini masuk dalam church dan kalau dia eksotik artinya dia hanya ada di situ sekitarnya enggak di situ mereka langsung berpikir ini adalah bawaan manusia ini yang harus kita hati-hati sebetulnya gimana sih kalau saya berpikir bahwa manusia purba termasuk homo erectus pada masa lampau itu ketika menemukan batu tajam mereka menggunakannya sebagai tour jadi syarat pertama mereka menjumpai batu tajam dan silikat itu karena dia itu silikat itu brittle kalau dia pecah dia membentuk pecahan-pecahan yang tajam maka ini merupakan kandidat utama manusia purta untuk menggunakannya sebagai alat untuk memotong atau mencabi jadi seperti itu tetapi ini menjadi artefak kalau kita jumpai gores-garis kalau secara silikat itu kan kalau pecah kalau ini adalah artefak secara alami dia pecah maka gores-garisnya akan ke sini ini bidang tajamnya dia gores-garisnya akan begini nah dia menjadi artefak ketika tool ini menjadi tumpul jadi kalau pisau saja kalau dipakai lama-lama tumpul nah setelah tumpul dia diasah sehingga nanti kalau kita lihat di mikroskop atau dengan loop sering kelihatan ini ada gores-garis yang ke sini karena kalau mengasah itu gores-garisnya harus sejajar dengan bidang tajam jadi saya sering melihat kalau gores-garisnya sejajar dengan bidang tajamnya ini ini saya akui sebagai artefak memang digunakan sebagai alat untuk mengontong dan sudah diasah oleh manusia pada zaman dahulu tapi kalau sekedar tajam saja karena secara prinsip apa peralatan seperti ini pecah menjadi bidang tajam itu belum tentu dia artefak tetapi bukti digunakan manusianya itu setelah ini diasah dan diasah itu berarti dia digesek mengikuti benda tajamnya nah di zaman Pleistocene memang banyak hal yang luar biasa kita menjumpai terutama di Pleistocene atas kita menjumpai banyak lukisan dan ada lukisan yang fenomenal ini manusia berkepala kerbau manusia berkepala kerbau ini merupakan awal dari kemunculan Tuhan pada zaman dahulu itu diartikan ketika mulai ada ritual-ritual dimana manusia mulai mencari sumber-sumber kekuatan alam kerbau itu memiliki kekuatan atau binatang-binatang memiliki kekuatan ada berkepala ular dan sebagainya terus itu disimbolkan sebagai para dewa itu awal manusia mulai mengenal Tuhan nah ini adalah Homo erectus ini adalah tipikal arkaik, titikal, dan progresif kita bisa melihat sebetulnya apa yang terjadi yang paling enak itu kita lihat nonong kepala kita ini ini nonong kepala kita kalau kalau dia masih Homo erectus itu kalau ini ruas jari tangan kita kita masukkan ke big yang paling dalam kalau kita proyeksikan nonong kita itu lebih dari satu ruas nah itu masih Homo erectus tapi kalau kurang dari itu ini saya cuma kurang dari setengah ruas nah ini sudah Homo sapiens karena nonongnya semakin berkurang ketika masuk ke Homo sapiens kalau Homo erectus nonongnya masih menonjol ke depan ini mungkin ada beberapa yang mencoba-coba ini naruh nonongnya diukur ketika dilihat jangan-jangan masih ada yang Homo erectus peserta di sini nah mari kita lihat ini juga di mesolitikum jadi paletikum di atas ini ada Piochel Mordingers jadi ini adalah kalau orang geologi menganggap ini seperti pitch atau notch jadi cukupan cukupan seperti ini nah cukupan cukupan seperti ini pada zaman Pleistocene itu digunakan oleh manurba untuk hidup jadi tempat tinggalnya seperti ini di Indonesia juga ada seperti ini jadi kemudian sudah mulai mengubur dan sebagainya nah ini ini adalah kita duga ini bukit kerang kawal darat ini di Sumatera ini adalah tumpukan-tumpukan kerang di dekat gua yang kita anggap sebagai bekas sisa timbunan makanan manusia purba yang lalu jadi seperti itu nah geologi banyak berperan ya kalau kita melihat ini adalah budaya megalitikum kalau Anda pergi ke Lahat Sumatera Selatan ini ada banyak sekali budaya-budaya megalit nah ini yang kemarin sempat booming Gunung Padang kalau kita sebagai geologi bisa berkata bahwa ini kekartiang biasa kalau saya ke sana sih memang Gunung Padang mungkin dom lava dom cuman ketika kekartiang ini ditegakkan ke atas nah disini kita menganggap ini budaya megalitnya jadi budaya megalitnya itu tercermin dari puncak gunung yang kekartiangnya ini ditegak-tegakkan seperti ini ini di Sulawesi Selatan banyak sekali budaya-budaya megalit seperti itu nah ini di Neolitikum ini sudah mulai membuat rumah sederhana melukisnya juga semakin modern hingga mulai dibuat gerabah ini bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk mencetak dan sebagainya masuk zaman logam nah ini yang di Indonesia zaman sejarah ini Bu Mulyani untung namanya saya tulis Bu saya takut jangan-jangan lupa nulis sumbernya ini apa kalau nggak salah ini di Candi ah daerah tajam itu ya di Yogyakarta ini masih sebagian masih tertimbun dating beliau kalau nggak salah ini dua abad sebelum Masehi jadi dari Arang yang ada di sana luar biasa sekali jadi padahal selama ini kita berpikir bahwa zaman sejarah itu baru dimulai dari kerajaan Kutai Taruman Gara di Prasasti Mula Warman Yuka Mora Kaman ini huruf Cangsekerta dan ini diperkirakan pada abad ke-5 Masehi jadi apakah ada ada perubahan awal sejarah dari abad ke-5 menjadi dua abad sebelum Masehi nah ini justru geologi yang banyak bermain untuk membantu teman-teman arkeologi bahkan waktu saya dengan teman-teman arkeologi banyak meneliti di beberapa andapan di Kalimantan itu budaya membuat gerabah hingga keramik dari dating yang dilakukan teman-teman arkeologi itu sudah terjadi sejak 4.000 tahun sebelum Masehi ini kan luar biasa sekali Indonesia sudah ada padahal kita yakin keramik itu budaya Cina apakah betul nah ini ini harus kita kita teliti lebih lanjut kenapa bisa seperti itu saya dengan teman-teman arkeologi masih sering memperdebatkan karena di mata saya kadang teman-teman arkeologi susah membedakan konsep antara sedimen dan soil nanti akan saya bahas sedikit jadi ini manfaat geologi untuk kepentingan arkeologi dari petrografi stratigrafi geomorfologi paleontologi geokimia geopedologi geologi kuartal hingga ke panas bumi nah kita lihat sekarang contohnya ini ketika mencoba merekonstruksi sejarah geologi Jawa modern ini sebaran-sebaran artefak dan fosil di Jawa tetap geologi mengambil banyak peran untuk mengkut sejarah-sejarah demikian juga yang lebih modern kerajaan-kerajaan juga demikian coba kita lihat contohnya misalnya oh waduh maaf ternyata gambarnya nggak muncul Borobudur ini bukan Borobudur sebetulnya kalau kita googling saja di internet Borobudur itu mungkin ada di sini coba saya cari oh ini ya nanti nanti kita diskusikan ini maaf maaf ternyata ada saya tadi nggak sadar saya pikir nggak ada saya kembali ke sini jadi memang geologi banyak banyak berperan untuk bisa membantu teman-teman arkeologi memecahkan masalah-masalah mereka nah ini ini di Trinil tempat penemuan Homo erectus oleh Dubua saya mencoba melihat kenyataannya hampir semua Homo erectus itu dijumpai di formasi kabuh atau pujangan yang berasosiasi dengan endapan-endapan fluviatil entah itu lahar maupun endapan-endapan sungai dan ini menunjukkan kita tidak pernah menemukan Homo erectus yang utuh di mana-mana Homo erectus itu udah copot pecah rusak nggak ada yang utuh artinya itu kalau dalam dunia geologi kita menyebutnya sebagai transported fossil fossil yang tanatokonosis dia transported artinya apa teman-teman arkeologi banyak menyebut sangiran The Homo Homo erectus atau bahkan juga Trinil The Homo Homo erectus tapi secara geologi agak rumit itu buktikan itu adalah homeland kenapa? karena mereka hanya dijumpai pada endapan-endapan fluviatil yang migrated bahkan kalau kita lihat konglomerat yang terbentuk di formasi kabuh di tempat kita jumpai Homo erectus itu very well rounded nah kalau saya mencoba menghitung paleo currentnya paleo current yang baik dilakukan di Trinil maupun di Sangiran ternyata umumnya paleo current di Sangiran ini ini pengukuran di Sangiran ini banyak dijumpai dengan trend arahnya adalah paleo currentnya adalah dari apa barat laut tenggara dan barat ketimur jadi dari barat ketimur atau barat laut tenggara artinya dengan mudah kita akan berkata bahwa source dari formasi kabuh di Sangiran itu dari sisi barat nah sisi barat Sangiran itu apa dan material formasi kabuh itu adalah material vulkanik semua berarti kita harus mencari gunung api yang berada di sebelah barat Sangiran nah gunung api di sebelah barat Sangiran itu apa yang membawa homo erectus itu itu ada dua yang umurnya bisa disebandingkan dengan homo erectus yaitu gunung api Ungaran dan burung api Telomoyo kalau kita lihat disitu kenapa merapi tidak saya masukkan karena dating merapi menunjukkan merapi tertua kalau kita menggunakan kamus itu 600 ribu tahun yang lalu gunung bibi itu 600 ribu tahun yang lalu jadi mestinya ketika homo erectus ini hidup gunung merapi belum ada jadi kita harus melihat paleobiografi masa lampau dan itu hanya geologi yang bisa bermain seperti itu sehingga kalau kita lihat seperti itu kemungkinan formasi kapuh itu kalau tidak ada Ungaran dari Telomoyo nah kalau dilihat dari paleokarennya kemudian kalau kita lihat dari petrografinya ini ternyata apa hampir semua data sedimen formasi kapuh itu masuk dalam kelompok disektik vulkanus jadi vulkanus yang sudah highly disektik jadi materialnya seperti itu kemudian lingkungan pengendapannya umumnya di sungai-sungai Ternayam dan sungai-sungai Bermeander untuk Sangiran saya merasa dari situ kalau untuk Trinil itu agak berkebalikan saya melihat umumnya Trinil sehingga saya berpikir itu berasal dari Gunung Pandan dan kalau kita baca dokumen-dokumen yang ditulis oleh Dubua Dubua juga dari dulu berasumsi itu berasal dari Gunung Pandan jadi Gunung Pandan itu diartikan sebagai Gunung Api Purba kalau kita membaca dokumennya Dubua nah apapun itu kita melihat bahwa kemungkinan Homo erectus itu mungkin adalah manusia purba yang hidup di pegunungan jadi kalau selama ini kita merebut karena sangiran itu adalah savana terus kita berpikir Homo erectus itu tinggal di savana mungkin mungkin saja geologi bisa merubah kemungkinan itu dengan menjadikan Homo erectus itu adalah masyarakat gunung dan memang budaya masyarakat gunung itu adalah budaya manusia kita banyak melihat itu disampai dengan Homo sapi itu awal budaya banyak dimulai dengan masyarakat gunung ya nanti bisa diuji lagi bisa diuji lagi kemungkinan-kemungkinan itu sehingga memang kalau kita lihat jarnya adalah transported fosilnya bukan original in place-nya maka kita jarang menjumpai fosil yang yang utuh mungkin saja kalau kita mengejar di kegunung Ungaran atau Telomnya kita bisa menjumpai betul-betul komunitas Homo erectusnya yang mungkin fosilnya masih utuh mungkin saja jadi ini yang peluang-peluang di dunia arkeologi kaitannya dengan geologi melihat isu tadi melihat isu tadi bahwa ada kemungkinan dilihat dari paleoannya dilihat dari tadi komposisi sedimennya dan diseked vulcanus itu kalau kita lihat di google map itu penciri gunung Telomoy jadi Telomoy itu seperti gunung yang sudah highly dissected kalau Ungaran masih belum highly dissected mungkin saja di daerah Telomoy ini masih sama kalau untuk kerajaan bagaimana untuk kerajaan ini contohnya adalah yang disini ini ada gambar Borobudur kalau kita lihat banyak orang berkata bahwa candi-candi itu tertimbun oleh lahar merapi candi-candi timbun oleh lahar merapi ini contohnya candi kedulang ini memang tertimbun oleh lahar merapi tetapi Borobudur dari foto zaman Belanda dulu ketika dilakukan renovasi awal dan skecah yang dibuat oleh Jenderal Inggris Raffles Borobudur tidak tertimbun lahar tapi kalau kita lihat ini kerusakan-kerusakan ini ini kan kayak meliuk-meliuk ini liuan-liuan ini tadi Pak Pak Bambang ini kan kayak liquifaction ini ada tonjolan-tonjolan akibat tekanan-tekanan fluida di bawah ini kayak liquifaction dan liquifaction ini sering berhubungan dengan gempa bumi jadi Borobudur kehancurannya lebih diakibatkan oleh proses gempa bumi dibanding dengan tertimbun oleh lahar dia enggak tertimbun oleh lahar ini mesti kehancuran akibat ektonik dibanding dengan teman-teman yang sering berkata ini terjadi karena erupsi merapi beda dengan di kedulang ini tapi yang di kedulang ini yang ingin saya highlight adalah bahwa ketika ini digali tahun 2004 saya ke sini ini adalah lantai candi kedulang dan antara lantai candi kedulang dengan endapan lahar di atasnya itu ada paleosail jadi antara lantai dengan laharnya itu ada paleosail deposit jadi endapan paleosail nah saya buat saya itu unik karena paleosail kita tahu dalam konsep stratigrafi soil itu adalah penciri ketidakselarasan soil itu penciri ketidakselarasan artinya apa sebelum candi ini ditimbun oleh lahar candi ini kemungkinan sudah ditinggalkan dulu kok ditinggalkan keberatan soil di lantai itu menunjukkan bahwa candi ini sudah tidak terawat lantai candinya sudah tidak pernah dibersihkan debu-debu menumpuk di atas lantai candi tumbuh rumput-rumputan karena salah satu ciri paleosail di situ adalah adanya horizon organik horizon organik itu muncul ketika soil ini ditumbuhi rumput-rumputan sebelum kemudian ditindih oleh lahar jadi lantainya berumput dulu nah lantai yang berumput ini menciri candi ini sudah aban dan sudah ditinggal dan di dekat candi ini dijumpai pohon kayu yang terbakar nah terbakar ini apakah berhubungan dengan ditinggalkannya candi candinya ditinggalkan karena perang dan sebagainya kan terbakar candi terbakar itu ya mungkin bisa terjadi karena perang buat saya yang suka bersipekualasi katakan bahwa kemungkinan hubungan antara Hindu-Buddha pada zaman Maratha Rampunto itu tidak 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 harmonis dan ini juga sering kita jumpai tidak hanya di candi kedulang di beberapa candi yang lain saya jumpai ada palo soil horizon pada lantai yang menunjukkan bahwa candi itu ditinggalkan sebelum terjadi proses penimbunan lahar ini akan merubah cerita teman-teman arkeologi yang mengatakan candi ini ditinggalkan karena ada lahar kemudian bermigrasi kerajaan Medang ke Jawa Timur membentuk Medang Kamulan nah ini hanya kita para geologi yang bisa mencoba menyuak itu dengan data-data strategi yang kita memiliki ini tadi Borobudur kita lihat ini meliuk begini ini kelihatannya proses-proses legivation yang menunjukkan bahwa Borobudur memang mengalami tektonik yang kuat bukan karena vulkaniknya tapi tektoniknya nah ini canci-candi kedulang nanti berkembang jadi candi sambisari nah sayangnya di candi sambisari ini tidak ada outcrop yang bagus untuk mengamati urutan stratigrafinya kalau saya melihat juga candi kedulang ini kayak agak salah setting secara prinsip ini kita jumpai ini ada endapan lahar di sini membelok ke sini jadi ini sebuah sungai yang membelok dari utara ke barat nah ini berada di daerah cut off slope-nya kalau ini membelok dari utara ke barat sungainya mengalir ke selatan maka ini membelok begini berarti ini berada di daerah cut off slope secara morfologi dan cut off slope itu dia akan selalu menggeser ke arah sisi luar jadi candi ini memang secara geologi posisinya kurang bagus memang candi memang selalu dibangun di tepi sungai karena memang ada proses ritual penyucian bagi teman-teman agama Hindu karena ini ditemukan patung patung sapi jadi kita anggap ini candi Hindu tetapi mendirikan bangunan di daerah cut off slope itu akan rentan hancur karena erosi sungai nah ini istilah tadi terkubur atau dikubur kalau saya menyebut terkubur itu dia tertimbun oleh sedimen kalau dikubur itu dikubur oleh manusia nah ini penting kenapa? karena teman-teman arkeologi itu banyak ketika mendeskripsi sedimen mereka menggunakan soil chart mereka menggunakan alat untuk mendeskripsi soil saya kadang bingung ini sedimen bukan soil tetapi ketika melihat soil mereka menganggap ini proses sedimentasi ini yang harus kita kita bedakan apakah fosil atau artefak itu berada di dalam tanah dikubur atau dia terkubur berada di dalam sedimen ini yang harus kita kita bedakan nah ini gimana melihatnya ini adalah horizon tanah ini horizon tanah karena tanah itu adalah proses pelapukan maka kontak horizonnya itu gradual horizon pertama kali terbentuk horizon C kemudian B A A ini diatasnya ada horizon organik horizon O yang tadi saya katakan ketika melihat pale soil kemunculan horizon O itu menjadikan pale soil nah ini ini prosesnya perubahannya gradual karena dia terbentuk dari proses pelapukan beda dengan sedimen sedimen ini setiap lapis terjadi jeda pengendapan sehingga kontaknya akan sharp akan tajam nah kalau saya jumpai fosil di dalam batuan sedimen maka dia pasti terkubur kalau saya jumpai fosil di dalam tanah ya ya ada perubahan horizon disini ada kalau digali itu kan ada perubahan horizon maka dia pasti dikubur sehingga apa kalau saya melakukan dating pada sedimennya itu tidak mencirikan umur daripada artefaknya kalau dia dikubur beda dengan terkubur kalau terkubur dating pada sedimennya akan mencerminkan umur daripada artefaknya karena proses penguburannya bersamaan dengan nah ini yang yang harus kita pahami makanya ketika saya dengan teman-teman arkeologi sering berdiskusi loh kok tiba-tiba kita masuk ke budaya keramik 6 ribu tahun sebelum masehi ada budaya keramik sampai 20 ribu tahun sebelum masehi ini datingnya benar atau jangan-jangan kita salah dating karena kita melupakan apakah ini terkubur atau ini dikubur dan kita dari geologi memiliki peran yang besar untuk bisa mengungkap masalah-masalah itu jadi ini tadi bicara tentang horizon tanah ya ini horizon tanah sama ya kita lihat perubahannya akan gradual ini akan berbeda dengan kalau kita bicara sedimen karena ini adalah proses gradual dari proses pelabukan nah sekarang masuk ke tema yang terakhir the past and the present is the key for the future ini sebetulnya ungkapan dari Joe Satyana dan juga Soekarno waktu itu saya membaca bukunya Bung Karno judulnya Jasmerah jangan sekali-kali melupakan sejarah itu adalah buku Bung Karno sebelum dia dimaksudkan sidang MPRS tahun 65 Bung Karno itu mungkin mengutip Joe Satyana yang berbunyi those who cannot remember the past are condemned to repeat it jadi siapa saja yang tidak bisa mengingat masa lalu akan terkutuk untuk mengulang kesalahan itu kalau Soekarno menulisnya begini if you not learn history you will condemn to repeat it mistake jadi kalau Anda tidak mau belajar sejarah bakal terkutuk untuk mengulang kesalahannya ini mirip Bung Karno dengan artinya apa sebetulnya melihat sejarah itu bukan mencoba melihat masa lalu tapi sebetulnya sejarah itu menjadi bahan untuk memprediksi masa depan jadi hebatnya dia memiliki kekuatan untuk merekonstruksi masa lampau kenapa karena sebetulnya proses masa depan adalah proses yang repeated proses yang berulang-ulang kayak tadi saya gambarkan di saat Pleistocene itu si level rise drop rise drop rise drop dia akan repeated kalau kita masuk ke Miosen Miosen juga sama rise drop rise drop dia akan repeated ada suatu siklus entah menggunakan modelnya Melankovic entah menggunakan model yang lain tetapi ada proses repeated yang bisa dihitung nah ketika repeated ini bisa dihitung proses perulangan ini bisa dihitung maka kita punya peluang untuk memprediksi masa depan nah ini kelebihan kita ketika kita mencoba bisa melihat masa lampau sebagai jejak untuk memprediksi masa depan nah ini sebagai contohnya ini adalah several great extinction events ini adalah proses-proses kepunahan besar di dunia ada lima ya optosin extinction event lead defenane extinction permanent extinction yang terakhir adalah cretaceous paleogen extinction event ini adalah proses kepunahan yang memusnahkan dinosaurus di dunia ini dan banyak spesies yang lain jadi saya sebut sebagai great extinction kalau punahnya lebih dari 75% dari total spesies itu extinct ada yang 96% ini yang di zaman permian triasik ada yang 70% ini di zaman dan saat cretaceous itu 75% extinct 75% punah ini berarti great extinction bahasa agamanya ini adalah kiamat besar di dunia nah kalau kita lihat ada polanya enggak ada ini kepunahan besar yang pertama ya camrian ordovician sea level rise ini adalah gambar kurva si laut muka laut sea level naik ke kiri ini naik rising ya sempat drop rising drop rising drop nah di saat rising drop di puncaknya dia punah habis itu sea level rising drop terjadi kepunahan jadi terjadi kepunahan dan apa yang punah lihat di akhir cambrian yang punah adalah trilobit trilobit ini adalah spesies yang mendominasi bumi dia punah ketika sea level rising artinya terjadi greenhouse terjadi greenhouse global greenhouse drop punah global greenhouse drop punah stromatolite itu spesies yang mendominasi demikian juga pada ordovician cilurian ini terjadi kepunahan ordovician ini adalah spesies yang punah gak usah dibahas nah ini di saat defunian juga gitu sea level rise drop punah sea level rise drop punah jadi ada kepunahan yang terjadi at the end of greenhouse masuk ke ice house dan yang punah adalah spesies yang mendominasi koral tabulata pada defunian tengah dia punah defunian akhir dia punah selanjutnya juga sama permian juga sama ini ini adalah spesies yang mendominasi dan dia punah trias jura mirip dan kretasius juga sama dan percepat saja kretasius juga sama jadi ketika si level rise drop masuk ke saat paleosin terjadi kepunahan ya banyak sekali spekulasi yang menceritakan tentang kenapa terjadi kepunahan tetapi sininya sama terjadi greenhouse masuk ke ice house dan spesies yang paling punah adalah spesies yang mendominasi nah dimana kita melihatnya dari konsep tadi the past and the present is the key for the future saat ini kita menganggap katanya greenhouse tadi saya mengatakan mungkin belum ini masih glasiasi tapi banyak orang mengatakan ini greenhouse oke ini kita anggap greenhouse spesies yang mendominasi siapa saat ini yang mendominasi adalah homo sapiens nah at the end of greenhouse itu kenyataannya spesies yang mendominasi dipunahkan oleh alam dengan berbagai masalah karena biasanya ketika bumi memanas maka densitas atmosfer akan mengecil densitas yang mengecil akan menyebabkan banyak meteorit bisa masuk terjadi hujan meteorit bisa menimbulkan ledakan nanti debu meteorit dan sebagainya macam-macam ada yang menyebutkan oh ketika bumi memanas maka secara prinsip tektonik akan melambat kenapa karena perbedaan suhu antara di dalam dan di permukaan akan mengecil dan pelambatan itu nanti menimbulkan kepunahan dan sebagainya itu banyak teori ini salah satu penyebab-penyebabnya ada sea level fall ada flood basal event dan sebagainya ini penyebabnya banyak sekali teori tetapi apapun itu spesies yang selalu benar adalah spesies yang mendominasi kenapa karena menurut teori Thomas Robert Malthus spesies yang mendominasi itu berada di puncak piramid dan puncak piramid itu jumlahnya harus paling minimal karena harus disupport sama spesies yang ada di bawahnya jadi kalau sekarang spesies yang mendominasi itu jumlahnya optimum maka yang menyangga di bawahnya tidak akan sanggup sehingga apa piramidnya akan terbalik yang di atas akan menjadi lebih banyak daripada yang di bawah piramid yang terbalik ini akan menimbulkan extinction akan menimbulkan kepunahan kita bisa membayangkan sekarang ada 7 miliar manusia kalau tiap bulan makan seekor ayam berarti ada 7 miliar ayam yang harus disembelah setiap bulan kalau setiap tahun memakan seekor kambing berarti ada 7 miliar kambing yang harus disembelah nah seperti ini sanggupkah kalau kita menggunakan teori Thomas Robert Malthus dimana makanan menggunakan daerah ukur sedangkan pertumbuhan manusia yang menggunakan daerah hitung sangguplah kurvanya ini setelah bertemu nanti bertemu lagi karena maka kita yang akan punah nah ini melihat tren seperti ini bahwa oh we try to learn history kita mencoba untuk mempelajari sejarah dan mengambil manfaat dari sejarah seperti kata Bung Karno tadi maka kita harus menjadi lebih bijaksana untuk melihat proses-proses alam yang terjadi di masa lampau di masa ini sehingga kita akan menjadi lebih bijak di masa depan saya kira itu terima kasih terima kasih banyak Pak Didit atas materinya yang sangat menarik mungkin tolong yang peserta bisa di di unmute ya untuk yang ingin bertanya ya silahkan mungkin ada yang bertanya dari peserta ada oke Pak Agung ya Pak Agung silahkan Pak Agung Pak Agung hari hari Yoko kalau Pak Agung itu jeruk makan jeruk itu guru saya dulu orang apa jadi pertanyaan saya gak mejat apa-apa iya takkan aku di takkan ambil oh iya ini ya sangat menarik yang extinction itu apa kira-kira dengan apa namanya pengalaman masa lalu zaman purba itu ke depan ini manusia juga akan juga akan punah Pak Didit kalau punah kira-kira kapan kalau saya sih tidak menyimpulkan bakal punah saya cuma mencuplik omongannya Satyana dan Soekarno if you not learn history you will condemn to repeat it mistake nah sejarahnya menunjukkan bahwa semua spesies-spesies yang dominan itu di akhir greenhouse itu punah terjadi kepunahan besar itu terlalu terjadi di saat greenhouse fase greenhouse dia booming dan di akhir greenhouse dia punah itu kalau ada korelasi makanya sekarang kalau kita lihat itu saya cuma mengatakan begitu saja sekarang lagi dikatanya lagi greenhouse walaupun saya mengagap mungkin belum tapi katanya lagi greenhouse spesies yang mendominasi siapa ya homo sapien itu saja saya bilang itu ledakan penduduk dan tidak ada KB itu kan ke depan jumlah manusia ini berlipat gandanya tidak linear kan ya nah ini bisa ada prediksi enggak itu Pak wah saya enggak melakukan itu Pak di dalam kajian geologi sejarah enggak melakukan itu cuman yang unik yang unik ini di zaman Archean Archean Proterozoicum itu virus itu adalah dan bakteri itu adalah spesies yang mendominasi dunia jadi jangan berpikir kan banyak orang berkata bahwa virus itu tidak bertahan di situasi yang panas padahal pada waktu Archean Proterozoicum itu bumi masih cukup panas dan dia mendominasi bumi karena nama Proterozoicum itu berarti kehidupan masih zaman protozoa belum ada binatang kompleks cukup lama itu hampir 2 miliar tahun dia mendominasi bumi nah kemunculan virus sebagai spesies yang mendominasi itu punya sikles punya repeated eh protozoa sebagai spesies yang mendominasi bumi itu memiliki repeated repeated nah mungkin ya sekarang kan ada virus covid ini sebetulnya tidak hanya virus covid kalau kita lihat tren virus memusnahkan spesies yang mendominasi itu cukup besar kalau manusia saat ini kan sebetulnya virus-virus yang tidak konklusif cukup banyak dari HIV AIDS sekarang ada yang belum konklusif kemarin ada SARS dan sebagainya itu kan belum konklusif itu berpotensi semua untuk memusnahkan kehidupan tetapi virus barang kecil yang kita anggap sederhana sebetulnya adalah spesies yang survive selama miliaran tahun sejak awal kehidupan ini yang secara geologis sejarah harusnya dimaknai kalau kita mau melihat betapa kuatnya virus itu bisa eksis di bumi mungkin itu Pak Agung tapi manusia purma saya belum pernah mencoba menghitungnya maaf Pak Didit terima kasih selanjutnya mungkin ada yang lain yang ingin bertanya Pak Pak Ilham tadi mungkin ya saya terima kasih Mas Didit apa kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak teman lama dari Unhas makasih Mas Didit kuliahnya sangat mencerahkan saya bukan orang biologi sejarah tapi penjelasannya sangat bisa memberikan kita pemahaman ya dan memang biologi sejarah spektrumnya sangat panjang ya kita bicara geologi saya sebenarnya tertariknya di yang quarter ini kenapa karena saya juga mengajar di arkeologi Mas Didit jadi terkadang ada fenomena-fenomena tertentu yang biasanya kita juga harus bisa kaitkan khususnya yang terkait ke quarter karena kalau misalnya sudah lari ke umur-umur yang lebih tua kan mereka juga harus belajar lebih jauh terkait ke batuannya ke tektoniknya dan sebagainya saya tertarik dengan manusia prasejarah tadi Mas Didit dan alat yang digunakan gitu ya itu sampai bisa menjelaskan tuncing ujungnya kemudian mata dan sebagainya itu dari mana ilmunya itu Mas ya Pak saya malah mau nunjukkan satu hal Pak mohon maaf ini saya mau tampilkan lagi slide tadi maaf ya itu yang terkait ke manusia prasejarah tadi Mas saya kemarin menguji ada ada teman dari arkeologi saya diminta ikut menguji saya mau nunjukkan ini Pak ini anak unhas Pak saudara ilham namanya juga dia kerja di sangiran kebetulan saya menguji dia nah ini ini saya dari perspektif saya ya Pak ini adalah alat tulang alat tulang yang maaf ini adalah alat tulang di screenshot tulang ya serpiday ini tajam Pak tajam sekali ada beberapa alat tulang yang tajam seperti ini nah ini pada ini di budaya homo erectus tipikal Pak berada di secara stratigrafi berada di budaya homo erectus tipikal lihat ini Pak tajam sekali tulangnya dan ini tidak cuma satu nah saya itu kan kalau lebaran haji Pak itu tugas saya itu jagal binatang Pak saya motong sapi Pak jujur saja dengan peralatan parang dengan peralatan parang untuk memotong tulang setajam ini ya parang yang tajam itu sulit Pak sulit pasti pecah tulang ini Pak pasti pecah tulang ini oke ya sehingga apa tulang ini harus dilenturkan dulu dengan cara apa ini saya lihat disini saya waktu itu cerita kepada Pak Ilham yang yang di uji ini ada bekas-bekas karbon kebetulan tulangnya dibawa jadi artinya apa masyarakat homo erectus tipikal itu sudah memasak dagingnya jadi ini kan servus ini kan ada dagingnya dimasak ya sehingga tulangnya menjadi lebih lentur kemudian dipotong nah dipotong kemudian yang dimakan adalah sum-sumnya jadi mereka memotong untuk mengambil sum-sum sum-sumnya dikonsumsi menurut kita begitu cuman unik buat saya ini unik memotong tulang seperti ini dengan peralatan tajam dilakukan oleh amatir seperti saya yang hampir tiap tahun memotong tulang itu sulit artinya apa ini harus dilakukan oleh profesional homo erectus sehingga saya katakan bahwa di zaman homo erectus sudah ada yang memasak dan pandai memotong berarti apa chef pertama chef pertama chef itu kan tukang masak itu sudah ada sejak zaman homo erectus karena ini mesti spesialis dan ini muncul di beberapa strata berikutnya artinya spesialis ini diturun menurun untuk bisa orang memotong tulang seperti ini ini kan unik buat saya itu unik saya presentasikan seperti itu tidak memang memotong tulang seperti ini ya kenapa karena kan juga alat-alat potong pada masa itu yang mereka gunakan kan selain juga dari tulang juga ada yang memang dari batuan dengan parang tajam saja sulit itu saya buktikan kalau saya sedang nyembelah sapi silahkan Bapak Ibu mau membuktikan silahkan sulit kecuali ini dilenturkan dulu cara melenturkannya dengan cara dibakar ternyata dibakar atau dimasak ya ya lebih mudah dipotong tetapi tetap sulit kalau pakai batu kalau pakai batu tetap sulit sehingga saya katakan ini harus profesional chef yang melakukan itu artinya membagi kerja pembagi kerja ini bagian berburu ini bagian memasak ini berbagian apa itu sudah terjadi sejak zaman homo erectus dari tulang ini menurut saya kalau biologi kan saya memang suka mengira-ira tapi kan blogis gitu loh interpretatif ya 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 baik-baik saya kira itu makasih banyak penjelasannya jadi memang kita harus bisa berinterpretasi kira-kira seperti apa gitu ya kenapa banyak juga peralatan-peralatan mereka yang kita harus tahu sumbernya dari mana jadi harus memang menghayal juga terima kasih penjelasannya dan kalau bisa slides-nya bisa di-share nanti Pak ya oh sudah Pak ada saya share di-share Pak ada di-group di-group ada Pak Aswan ya Pak nanti di-group bisa di-download makasih banyak Mas Didit Pak Aswan makasih untuk berikutnya ada Pak Aswan yang ingin bertanya silahkan Pak Aswan baik terima kasih Pak Pak Bambang kesempatannya Mas Didit kalau saya memang sangat interest sekali ya kalau ada penjelasan bidang-bidang begini jadi saya sangat sangat senang sekali tadi mendengar penjelasan Mas Didit yang banyak sekali apa namanya ilmu baru pengetahuan baru buat saya yang baru sadar baru terpikirkan saya ingin tanya saja pendapat Mas Didit yang soal kepunahan-kepunahan itu Mas Didit kalau apa kalau selama ini gitu ya yang saya fahami kepunahan di akhir Permian kepunahan di akhir Mesozoikum itu kan apa namanya yang besarnya itu katanya diakibatkan oleh mantel plam jadi ada ada bakma mantel yang sangat panas sekali tentunya menerobos apa Siberia ya sehingga menyebabkan bumi panas bumi bumi polusi bumi beracun sehingga kepunahan itu tapi juga saya pernah pernah baca pernah baca dan lihat di internet gitu memang ada apa fenomena yang dijelaskan Mas Didit tadi sepertinya Green apa tadi Greenhouse ya Greenhouse penujuinnya ISA nah bagaimana dengan yang ini Pak Mas Didit kalau yang dinosaurus itu kan katanya yang utama apa meteor yang di Teluk Meksiko itu ya plus decantrap ya decantrap di India apakah ada juga aspek Greenhouse nya gitu sama kalau yang Devon tadi Ordovisium gitu juga pendapat Pak ini kan berbagi ya Pak ya berbagi pendapat ya saya tanya pendapatnya kok Pak yang saya tahu Pak ya salah satu penciri sea level rise pada waktu akhir Kretasius yaitu ketika muncul Global Eucinic Event ada proses peracunan besar terutama di laut itu terjadi karena suhu laut waktu itu prediksinya itu hampir suhu laut sangat tinggi antara permukaan dengan dasar laut hampir sama sehingga sirkulasi vertikal air laut itu berhenti sirkulasi vertikal itu kan terjadi karena ada perubahan densitas antara permukaan dengan bawah perbedaan suhu antara atas dengan bawah nah ketika antara atas dengan bawah itu densitas dan suhunya hampir sama maka sirkulasinya berhenti dan sirkulasi berhenti itu akan menimbulkan keracunan besar pada dasar laut yang nanti menimbulkan keracunan besar pada permukaannya sehingga kita sering menjumpai sedimen-sedimen anoxics akibat jadi Global Eucinic Event itu itu ciri-ciri Kretasius yang salah satu penciri ya penciri penciri kepunahan di laut akibat greenhouse nah greenhouse ini artinya apa kalau kita melihat Kretasius itu kan sea level rise makanya kita menyebutnya sebagai kereta limestone yang dominan itu kan bisa terjadi kalau memang sea level rise accommodation space untuk limestone-nya itu cukup jadi relatif sea level rise kalau kita lihat di kurvanya bahwa akhir Kretasius itu sea level rise terus nah kalau bahasa saya yang sederhana kalau saya membaca beberapa publikasi tapi dalam bahasa saya yang sederhana ketika sea level rise bumi memanas maka densitasnya akan mengecil kalau bahasa fisika itu kan panas akan menurunkan densitas densitas itu kan termasuk atmosfer kita kalau atmosfer kita densitasnya mengecil densitas itu kan kerapatan jenis ketika kerapatan jenis atmosfer kita mengecil maka dengan mudah atmosfer kita ditrobos oleh extraterrestrial material meteorit oleh karena itu di dalam sedimen antara Kretasius palatian itu kita jumpai ketibonderi yaitu sedimen yang memiliki iradium yang sangat tinggi saya kira Pak Aswan paham itu akibat dari debu meteorit nah debu meteorit ini menurut saya ini nanti ketika bumi tertutup oleh debu meteorit yang luas di bumi maka dengan cukup cepat secara biologi permukaan bumi suhunya menurun sehingga pada waktu paleosin itu relatif sea level drop karena bumi mendingin dengan cepat makanya di Indonesia paleosin itu hampir gak ada sedimennya tetapi pendinginan itu akan dimulai dari akhir dari puncak pemanasan jadi saya berpikir bahwa akhir Kretasius itu adalah puncak pemanasan dan itu menimbulkan densitas atmosfer yang sangat kecil sehingga material ekstratresial akan bisa masuk saya membayangkannya seperti itu Pak sehingga itu yang nanti memicu terjadinya banyak kepunahan di bumi itu kalau yang Kretasius Pak jadi tetap ada hubungan antara greenhouse karena greenhouse itu korelasinya kalau secara strategi kan sea level rise sea level rise ini selalu ada sehingga kalau saya hubungkan antara kepunahan dengan sea level rise tadi antara kurva hoax dengan kepunahan momentum kepunahan itu sering berkorelasi gitu aja Pak Asman yang saya lakukan hanya bodak gaduk matuk seperti itu kalau orang Jawa nyebutnya bodak gaduk matuk tapi logis logis kok Pak bisa diceritakan hubungannya saya juga dulu berpikir kalau hanya karena meteor rasanya ammonit itu tidak akan mati kalau dinosaurus oke lah dia di darat dan tubuhnya tapi ternyata ammonit itu kan punah juga mungkin itu tadi yang dijelaskan tadi karena global event jadi ketika karena bumi itu terlalu panas maka dasar laut dengan permukaannya itu delta T sangat kecil temperatunya sangat kecil sehingga sirkulasinya itu berhenti nah sirkulasi yang berhenti ini akan membunuh kehidupan di dasar laut yang nanti juga akan membunuh bagian atasnya kira-kira gitu Pak baik Pak terima kasih banyak masukan nih buat saya terima kasih sama-sama Pak oke selanjutnya Pak Sumarlin ya Pak Sumarlin tadi sudah angkat tangan Pak Sumarlin silahkan ya Pak Pak saya mau tanya saya perkenalkan Pak saya Sumarlin dari Makassar saya mau tanyakan mengenai suara saya kedengaran Pak kedengaran Pak saya mau tanyakan saya kemarin ikut tim teknis untuk penyusunan RDTR kota kota Palopo di Sulawesi Selatan ya Pak lokasi RDTR itu 2700 hektare rencana detail-data ruangnya di skala 1 banding 5 hukum pada endapan kuarter ya Pak setelah kami konsultasi sama barang geologi ada ada kerentanan bencana di daerah tersebut kita disuruh untuk ikut vaksinya salah satu saran dari barang geologi adalah pemetaan geologi kuarter apakah ada SOP untuk pemetaan geologi kuarter ini karena saya juga masih belum paham ini bagaimana pemetaan geologi kuarter untuk kebencanaan karena saat ini RDTR kota-kota yang disusun oleh Kementerian RTR itu di skala 1 banding 5 ribu umumnya di daerah-daerah yang terdapat endapan kuarter dan barang geologi memperseratkan itu dipetakan di skala 1 banding 5 ribu sama dengan skala peta RDTR-nya mungkin ada masukan Pak bagaimana model pemetaannya itu saja Pak ya anu Pak memang pemetaan kuarter itu unik Pak agak berbeda dengan pemetaan batuan yang lebih tua agak sulit saya menjelaskannya tapi memang unik ketiga terutama harus jelas dulu tujuannya apa pemetaan geologi kuarter ini tujuannya untuk apa kalau tadi untuk RDTR ya jelas nanti unit-unitnya ya akan mengacu kepada apa tidak tidak hanya skala ukuran putir kalau kita melihat peta-peta geologi kuarter kan kalau untuk sedimen banyak mengacu kepada ukuran putir tetapi ya apa kalau sudah skala 5 ribu sudah sudah lebih detik lagi Pak dari itu saya sendiri ke Palopo waktu itu masih kecil Pak saya pernah ke Palopo makan durian masih kecil Pak waktu itu saya masih SMP jadi saya belum begitu mengenal geologi saya enggak punya gambaran kira-kira kalau memetakan kuarter di daerah Palopo harus bagaimana tetapi memang Pak memetakan geologi kuarter itu jelas ada beberapa konsep prinsip dan aturan-aturan baku yang agak berbeda dengan kalau kita memetakan batuan-batuan tersier karena kalau di apa karena kalau untuk pemetaan kuarter itu tujuannya harus jelas dulu dan nanti unit-unitnya mengikuti itu termasuk apa kondisi-kondisi tektoniknya itu nanti akan mengikuti itu ya sebetulnya Bapak bisa melihat banyak peta geologi kuarter Pak di banyak publikasi cuman ya itu tadi peta geologi kuarter itu harus disesuaikan dengan tujuannya Pak ingat saya beberapa peta geologi kuarter yang merifer ke RDTR itu ada Pak terutama di Kalimantan daerah kalau di Jawa seingat saya di sekitar Muria ada Pak itu udah merifer ke RDTR nanti bisa dilihat saja Pak contoh-contohnya kalau dijelaskan agak rumit Pak saya agak bingung menjelaskannya karena sangat spesifik biasanya mungkin ada ada gambaran atau runtutan teknis untuk pemataannya ada tidak untuk pemataan geologi kuarter ini ini malah banyak tokohnya Pak disini banyak tokoh geologi kuarter daripada saya keliru mungkin ada yang bisa membantu saya karena saya pernah melakukan beberapa pemataan kuarter itu saya agak sulit menjelaskannya kalau karena sangat spesifik biasanya mungkin ada yang bisa membantu saya Pak silahkan yang lain mungkin ada yang menangkapi dari para dosen kalau saya dengar tadi Pak Sumarlin terkait dengan RDTR Pak RDTR dan ketakutan untuk terlikuifaksi betul sekali Pak betul sekali kalau sepanjang yang saya tahu untuk pemataan likuifaksi itu kami kalau di Aceh mengusulkannya dalam bentuk grid cuman mungkin agak berat ya jadi kami studiakan grid dengan pengujian apakah hand boring atau dengan yang kalau yang kumuh digunakan dengan sondir Pak ya kebetulan lokasi itu ada beberapa data sondir Pak gambaran awalnya cuma hasil akhirnya kan diminta dibuatkan peta geologi dan endapan alupium semua yang di seluruh kawasan itu endapan alupium jadi memang sudah ada data sondir kemudian ada data permukaan lain misal data bornya cuma disuruh juga itu kasih gambaran geologi quarternya dari barang geologi masukkan dari mereka yang standar mungkin di grid aja mungkin Pak di grid dalam sesuai dengan target peta tapi memang akan jadi sangat mahal sih untuk pemataannya Pak untuk pemataannya untuk pemataannya Pak atau grid untuk pemataannya mungkin Pak Uden ada saran Pak Uden kalau saya menyarankan mungkin di grid dapat sampel dalam bentuk grid ya Pak makasih Pak Bambang saya coba ikut urun pikiran daerahnya datar ya Pak Ilham lebih pantai Pak Uden halopo oh ya sihir pantai Pak pasir pantai pasir pantai baik dan sudah ada data sondir ya biasanya memang kalau untuk keperluan di pivaksi itu yang paling utama itu adalah salah satu faktor ketebalan sedimen lepas Pak dalam hal ini kita anggap itu adalah sedimen kuarter jadi harus ada peta ketebalan sedimen lepas kemudian kalau ada data-data sumur atau sondir kita bisa sajikan dalam bentuk diagram pagar Pak untuk menunjukkan bagaimana distribusi lempung yang ada yang berumur kuarter yang masih lepas di daerah tersebut nah nanti kemudian baru di overlay dengan misalkan peta kejenuhan air atau peta muka air tanah itu mungkin salah satu pendekatan Pak tapi memang untuk daerah datar itu adalah bagaimana kita menyajikan strategi kuarter sehingga kita bisa menunjukkan proses sedimentasi kuarter yang berlangsung di daerah tersebut jadi sifatnya mungkin peta-peta seperti diagram pagar ataupun peta pasies kedalaman itu salah satu bentuk penyajian Pak akhirnya informasi apa namanya yang penting adalah ketebalan sedimen lepas kemudian distribusi ukuran butir dimana yang lempung biasanya akan lebih mudah berasosiasi dengan likifaksi lempung pasiran kemudian hubungannya kejenuhan airnya itu Pak oke Pak oke Pak sudah Pak kalau ada yang lain sebelum kita akhiri bagi yang ikut dari mahasiswa Pak kalau ada dari mahasiswa Pak oke mahasiswanya nanya mahasiswa mahasiswa silahkan tanya dari mahasiswa silahkan mahasiswa ada mahasiswanya malu-malu semua nih Pak Bambang silahkan turun rembu silahkan saya pertanyaan saya pertanyaan mahasiswa silahkan Pak Bambang silahkan oh ya Pak Bambang saya kan ada Bambang banyak soalnya iya Pak Bambang yang pria di silahkan silahkan Pak tadi kan dikatakan kalau yang disebut sebagai pemunahan atau pemusnahan atau apa itu istilahnya kalau di atas 70% punah nanti ada yang tidak punah ya ada gak karakter khusus bagi yang bisa selamat dari kepunahan itu ya jaga-jaga Pak kita akan otw kiamat ini Pak ya kalau 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 ditanya ada gak karakter khusus dari yang jadi sebetulnya begini Pak apakah kepunahan masal itu memusnahkan seluruhnya jawabannya tidak hanya beberapa spesies tertentu yang punah bukan hanya beberapa banyak spesies yang punah tetapi kan kalau di dalam biologi kan hubungannya itu tidak hanya spesies Pak di atasnya spesies ada jenis misalnya gini kalau kita berbicara dinosaurus walaupun masih kontroversi apakah dinosaurus itu reptilia atau atau bukan kok saya bilang dinosaurus bukan reptilia kalau reptilia itu kan istilahnya melata melata itu berarti kalau berjalan perutnya bergesekan dengan tanah itu reptil kayak cicak kayak kadal tapi kalau kita lihat film dinosaurus itu kan ada t-rex t-rex itu kan larinya kayak ayam masa itu reptil juga dia gak melata misalnya gitu atau arkeopterik yang terbang itu misalnya gitu tapi di atasnya spesies itu ada jenis jenis itu bermacam-macam nah misalnya kita nyebut dinosaurus punah kok masih ada buaya misalnya crocodiles ya itu tadi atau komodo masih eksis nah ini yang yang menarik untuk dibahas atau ketika saya berkata apa trilobit punah trilobit itu kita anggap punah tetapi beberapa spesies yang mirip trilobit itu masih ada bahkan sampai sekarang masih ada suatu ketika saya kaget ketika di pantai di pulau Kikai di Jepang ini persis kayak trilobit jadi kepala badan kaki bentuknya persis trilobit dan dia hidup di laut persis seperti trilobit jadi tetapi sudah tidak masuk golongan itu lagi tidak masuk golongan trilobit kenapa? karena trilobit itu punah karena dia tidak adaptif terhadap radiasi nah ketika berevolusi membentuk tubuh yang adaptif terhadap radiasi ya orang paleontologi kalau secara fisik banyak perubahan dia menyebutnya itu sebagai spesies baru kan itu hanya cara paleontologi menjelaskan ketika menjumpai fosil-fosil yang berubah di tiap umur oh ini berubah atau ini punah muncul yang baru atau yang lama berubah menjadi yang baru kan prosesnya itu kita tidak tahu kalau di dalam dunia paleontologi yang kita tahu sekarang kita jumpai fatwa kita jumpai fakta dulu bentuknya begini kemudian menjadi begini kemudian menjadi begini nah perubahan-perubahan itu apakah terjadi secara evolutif dari satu spesies secara berubah atau muncul spesies yang lain nah ini ini sebetulnya masih banyak perdebatan di dalam dunia paleontologi tetapi yang jelas kalau ada yang ada yang ada yang survive ada yang survive itu yang seperti apa kalau saya sih sederhana misalnya kan tadi saya ceritakan bahwa bumi itu memanas kalau memanas maka densitas secara fisika mengecil tetapi ingat bumi yang memanas densitas mengecil volumenya membesar ya kan densitas mengecil itu akan selalu diinginkan dengan pembesaran volume itu hukum fisika biasa jadi kalau air dalam fase S volumenya kecil densitasnya besar dalam fase air volumenya membesar densitasnya mengecil dalam fase gas densitasnya apa densitasnya tambah kecil volumenya tambah besar nah dengan sifat bumi yang berputar dengan sifat bumi yang berputar maka kita bisa melihat bahwa tebal atmosfer di daerah tropis itu lebih besar daripada tebal atmosfer di daerah kutub pertama kutub lebih dengin sehingga volumenya makan lebih kecil tropis lebih panas maka volumenya lebih besar tebal yang sangat besar ini menyebabkan radiasi matahari di daerah tropis itu tidak akan se ekstrim dengan radiasi matahari yang menembus di daerah kutub kenapa? karena volume yang tebal itu akan memiliki filter yang lebih besar daripada di daerah lintang tinggi makanya saya sering bilang sebetulnya isu greenhouse di mana radiasi meningkat itu sebetulnya di negara-negara lintang tinggi kalau di negara tropis tidak ada masalah kita di Indonesia nyatanya perubahannya tidak ekstrim perubahan ekstrim itu banyak terjadi di daerah lintang tinggi di Indonesia itu di musim dingin ya tetap hangat di musim panas ya tetap hangat bahasanya gitu sehingga apakah dengan atmosfer yang lebih tebal di daerah tropis jadi kalau kita lihat di modeling bumi itu kan atmosfer kita lebih tebal daripada di daerah kutub maka peluang radiasi yang merusak kesehatan kita di daerah tropis itu tidak sebesar di daerah yang lintang tinggi ini yang menurut saya kalau saya debat dengan teman-teman dari lingkungan itu ya ya sebetulnya Indonesia baik-baik saja harusnya baik-baik saja kita masih punya paru-paru yang bagus di lautan ya baik pelangton kita masih bagus trumbu kita masih bagus hutan kita memang sebagian besar rusak tapi masih cukup bagus dibanding tempat lain ya kemudian atmosfer kita justru bertambah besar volumenya dari akibat pemanasan ya dan gaya santrifugal yang menarik dari kutub ke daerah tropis ya sehingga pelindung kita cukup bagus tetapi ke arah kutub pelindungnya semakin rusak makanya isu-isu greenhouse itu adalah isu-isu negara-negara yang dari lintang tinggi kalau menurut saya menurut saya karena mereka yang paling merasakan itu gletser mencair dan sebagainya itu kan terjadi di daerah-daerah lintang tinggi kalau di Indonesia ya relatif ya baik-baik saja paling efeknya ya sea level rise kan itu global jadi mungkin saja nanti di daerah lintang tinggi banyak terjadi kepungnahan di daerah tropis mungkin tidak karena secara radiasi dan sebagainya meteorit menghantam kalau kalau volume atmosfer kita tebal maka kan ya kalau dia masuknya di daerah tropis di daerah Indonesia ya dia akan terbakar juga tetapi kalau di daerah kutub karena volumenya mengecil densitasnya mengecil volumenya kecil ya dia dengan cepat menerobos permukaan membentur permukaan jadi efeknya efek glasiasi maupun greenhouse di daerah tropis itu minimal Pak makanya saya paling capek kalau disuruh mencarikan bukti mana bukti endapan holocene dengan pleistocene di Indonesia itu kan tadi saya katakan menantang sekali kenapa? karena kalau di daerah lintang tinggi ini glasiasi jaman es sedimennya begini begitu masuk di Indonesia karena esnya gak ada walaupun sama-sama era glasiasi secara geologi gak banyak perubahan karakter sedimen nyayanya tadi evaporasinya tinggi dan sebagainya itu saja tetapi kehidupannya juga kepunahannya gak se-extrim di daerah lintang tinggi Pak karena secara alam juga di daerah tropis lebih stabil dengan kondisi itu makanya kalau ditanya apakah punah semua ya jelas tidak terutama ya di daerah-daerah yang memiliki kestabilan yang cukup tinggi terhadap perubahan iklim tadi dan saya berpikir bahwa daerah tropis memiliki potensi untuk untuk survive lebih besar daripada di daerah yang lintang tinggi saya kira itu Pak Ternun Pak Ternun Halo Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang Pak Ternun Pak Didit ini ada satu lagi pertanyaan sama ada komentar bahwa link untuk quiz belum terbuka Pak tolong nanti setelah ini dibuka terus ya oke ada satu pertanyaan dari Ratna Hussein Pak karena dari Makassar sedang surat mahrib bisa dibaca di chat oh ini saya baru baca chat Pak dari Ratna Hussein boleh bertanya berkaitan dengan homo sen dan homo erectus ini kan sebetulnya ada Pak Aswan ini yang sementara dibatasi populasi di Pulau Jawa nah apakah homo erectus atau homo sapien juga dapat dikatakan tersebar di Sulawesi karena dicumpai canggang-canggang gastropoda nah ini Pak Ratna ini Ratna Hussein ini entah bapak maaf saya cuma mau mengatakan bahwa saya dengan teman-teman dari Sangiran insya Allah tahun depan itu kita akan ke Sengkang kalau nggak salah ya atau Sopeng lembah Sopeng selalu Pak untuk meneliti pikni elepas mungkin Pak Aswan juga pernah dengar ya spesies 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 endemik di daerah Tajipi itu ada gajah yang kecil pikni elepas dan itu spesies endemik sana tetapi dari teman-teman arkeologi menemukan banyak artefak pada saat kepunahan pikni elepas itu artinya apa kalau pikni elepas itu secara strategi dinyatakan punah pada sekitar Pleistosien Tengah maka kemungkinan kalau ada artefak berarti ada hominid yang berumur Pleistosien Tengah dan itu merupakan kandidat Homo Erectus di Sulawesi kandidat karena saya belum pernah melihat jadi saya katakan apakah betul itu Pleistosien Tengah atau tidak nanti kita sama-sama jalan ke sana ketika kita mencoba mengkorelasi kuartal di sana tetapi pikni elepas itu menimbulkan pertanyaan karena ditemukan artefak kalau ada artefak berarti ada manusia yang menggunakan alat pada zaman itu dan kalau itu berbicara Pleistosien Tengah ya ada kemungkinan itu adalah Homo Erectus ya jadi ya bisa saja ada jadi istilah Out of Africa itu kan juga salah satu kemungkinan karena kita juga tahu Out of Africa itu agak sulit menjelaskan munculnya manusia yang dua di Flores Homo Florensis itu juga sulit dijelaskan dengan teori Out of Africa ya gak masalah ya gak ada masalah ya semakin banyak data dikumpulkan semakin banyak fakta yang bisa dilihat kan nanti kita bisa menarik kesimpulan kesimpulan baru di dalam dunia ilmiah jadi kalau ditanya apakah bisa ditemukan Homo Erectus di Sulawesi ya bisa saja mungkin kalau bisa kan bisa saja kalau Homo Sapien ini pertanyaan ada Homo Sapien kalau Homo Sapien jelas ada Pak sampai sekarang Homo Sapien masih banyak di Sulawesi jadi gak ada masalah dengan Homo Sapien tetapi kalau Homo Erectus ya nanti kita kita lihat saja cuman tulangnya belum ditemukan ya ini sama dengan di Sumatera Pak atau Bu Ratna Hussein di Sumatera kita jumpai tadi Tioko Mender itu ada di Sumatera bukti-bukti limbahnya ada bukti-bukti budaya Homo Erectus nya ada artefaknya ada di Sumatera tetapi tulang Homo Erectus nya gak pernah kita jumpai di Sumatera apakah itu tertimbun oleh endapan ledakan Toba Vulcano yang besar ya itu semua spekulatif tetapi memang kita belum menemukan itu di Sumatera padahal kalau bermigrasi dari Afrika ke Australia mestinya lewat Sumatera mestinya kan begitu Sumatera nya gak ketemu gimana menceritakan migrasinya ya memang talentologi dan dunia apa dunia dunia sejarah kehidupan itu kan disusun bagaikan puzzle ketemu ketemu piece nya ini ketemu piece nya ini baru nanti disusun kalau belum ketemu ya belum bisa disusun ya kita baru merabah-rabah seperti itu ya Bu atau Pak Ratna Hussein ya kira-kira begitu baik mungkin karena waktu juga ya ada dua hal disini yang pertama kita perlu untuk foto bercama sebagai ini sebelum nanti ada sedikit tambutan dari Pak Burhan sebagai Ketua Aspro di Tegi untuk ambil foto silahkan di on kan di videonya silahkan mohon oke sebentar dulu ya karena ada tiga nih tiga layar ternyata Pak Burhan lagi di jalan itu lagi nyet iya gabungnya agak terlambat tadi adanya menarik topiknya baik terima kasih banyak Pak Burhan silahkan untuk kasih ini Pak sambutan terima kasih teman-teman dosen teman-teman mahasiswa yang sudah gabung di kuliah umum ini seperti saya tandaskan insya Allah ini akan rutin banyak teman-teman dosen yang bisa sharing untuk Pak Didit mohon maaf tadi saya terlambat gabung terima kasih sharingnya di jam terakhir sharing dari Candi dan sebagainya luar biasa untuk teman-teman mahasiswa semakin meyakinkan bahwa lingkup penelitian dalam hal ini bisa diartikan lingkup pekerjaan geologi makin lebar dan teman-teman yang kebetulan belum mengenal Pak Didit ini menjadi hal yang sangat inspiratif untuk bidangnya menggabungkan geologi kuartar arkeologi dan lain-lainnya ini memberikan wawasan untuk mahasiswa untuk dunia riset itu tidak hanya mineral dan minyak tapi banyak sekali untuk dunia riset teknik geologi dan geologi demikian juga di dunia kerjanya terima kasih Pak Didit sharingnya jangan lupa nanti Jumat ada sharing juga tentang petrologi batuan karbonat kedepannya nanti rabunya batuan metamorf habis itu Jumat ke depan itu ada dari Pak Ibu visiting rig untuk khusus teman-teman mahasiswa geologi nanti ke depan masih banyak dosen yang bisa involve di sini untuk kemajuan teknik geologi dan geologi tidak bisa terima kasih kurang lebihnya mohon maaf waktu saya kembalikan ke Pak 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam baik terima kasih Pak Didit jangan lupa di ini ya di on-kan untuk kuisnya ya ya Pak setelah ini baik saya on-kan terus Pak silahkan yang mengerjakan kuis mungkin setelah ini bisa langsung mengerjakan agar semoga lulus ya baik dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kita akhiri pertemuan atau kuliah umum hari ini terima kasih banyak Pak Didit memberikan banyak penjerahan meskipun juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya saya lihat dari beberapa peserta dan saya sendiri sebenarnya ada yang ingin bertanya juga cuman ya nanti mungkin disampung di lain waktu obrolan yang menarik ini sekian saja mohon maaf jika saya ada salah atau kurang kita jumpa lagi insyaallah di pertemuan atau kuliah umum berikutnya dari Asproditegi dengan demikian saya tutup dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih